Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kita lanjutkan pelajar kita tentang seri Google Workspace Sekarang kita masuk pada seri ke-13 Kita akan belajar tentang aplikasi virtual meeting Yang disebut dengan Google Meet Di setting default Google Meet itu ketika ada peserta masuk Maka kita sebagai admin atau sebagai pembuat rapat Harus mengizinkan dulu baru peserta bisa masuk Namun itu bisa kita atur supaya kita tidak repot Maka ketika peserta mau masuk Minta izin masuk Maka kita tidak perlu lagi mengizinkan dia masuk Otomatis dia akan masuk dengan sendirinya Nah namun ini ada beberapa hal yang perlu disetting Yaitu dengan menggunakan add-on atau extension auto-admit Nah sekarang kita akan belajar bagaimana memasang auto-admin Sehingga nanti kalau ada peserta masuk ke Meet kita Kita tidak perlu repot-repot mengizinkan Oke kita langsung masuk ke TKP Nah ini adalah Google Chrome yang sudah saya buka Saya akan menunjukkan bagaimana cara kita Mencari extension yang disebut dengan Google Meet auto-admit Kita buka saja webstore Seperti ini ya Webstore Klik saja webstore Nah kemudian cari yang disebut Google Meet auto-admit Perhatikan ya Google Meet auto-admit Ini nama extensionnya Oke kemudian kita enter Nah Disini ada Google Meet auto-admit Ini kita klik saja Nah disini karena sudah saya install Maka disini muncul remove from Chrome Nanti kalau belum kita install Maka disini kita ada tombol yang namanya add from Chrome Atau supaya mudah ini saya lepas saja dulu ya Remove dulu Kita hapus ya Nanti kita coba untuk memasang ulang ya Oke ini sudah kita hapus ya Kita kembali ke Webstore Yang ini namanya webstore ya Nah namanya webstore Saya klik saja Saya ketik Google Meet Google Meet auto-admit Saya enter Nah disini Nah disini muncul Nah disini maka ada menu add to Chrome ya Add to Chrome Kemudian tambahkan ekstensi Kita tunggu beberapa saat Sampai ekstensi ini terdownload dengan Bagus Bagus Nah Oke sekarang untuk memastikan apakah ini sudah aktif Maka klik saja disini Kemudian klik Kelola ekstensi Nah disini Nah disini perhatikan Google Meet auto-admit Sudah aktif Nanti kalau kita menonaktifkan tinggal kita Klik tombol ini Oke sekarang kita coba Menggunakan Google Meet Apakah benar nanti ini bisa Mengizinkan orang Tanpa repot Jadi ketika nanti ada peserta Masuk ke Meet kita Kita tidak perlu repot-repot mengizinkan Otomatis akan masuk Oke saya membuat rapat dulu Saya klik Menu Kemudian saya klik Meet Nah kemudian saya buat rapat Rapat instan Saya tutup Saya tutup Nah sekarang Ini ada Perhatikan ya Extend link Dari Google Meet Kita coba Orang lain akan bergabung Orang lain akan bergabung Ini masih saya sendiri ya Saya klik saja Ini profil yang lain ya Ini Profil yang lain Oke saya copy link Oke saya copy linknya yang tadi Kemudian saya enter Nah kemudian saya klik join now Saya klik join now Nah perhatikan Nah perhatikan Saya kembali ke profil awal Nah ini Sudah ada masuk Yang namanya Munawarah Nah ini Nah ini Nah ini Nah ini ada Munawarah sudah gabung Sekarang ada dua orang Yang saya Saya atau anda di sini ya Yang membuat meeting dan yang baru bergabung Namanya Munawarah Oke sekarang Orang lain yang ingin bergabung ya Saya masuk ke profil yang lain Jadi Jadi yang namanya Munawarah sudah bergabung Sekarang saya Atas nama sahabat pembelajar ya Akan coba bergabung Saya copy linknya ya Kemudian saya enter Kemudian saya minta bergabung Nah perhatikan tadi ada bunyi Nah ternyata di sini Tetap kita mengizinkan Apa permasalahnya Ini ada keterangan Seseorang ini bergabung ke panggilan ini Sahabat pembelajar di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan SMA Jadi ini berbeda domain Ini yang membuat rapat Saya sendiri adalah domain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Yaitu akun belajar.id Dengan domain sma.belajar.id Nah yang sahabat pembelajar ini adalah Akun biasa Gmail biasa Maka tetap harus kita izinkan Supaya dia bisa masuk Jadi kesimpulannya Kalau satu domain Satu domain itu sama-sama kementerian Sama-sama SMA Sama-sama SMP Sama-sama SD Yang dikeluar oleh kementerian Atau yang disebut dengan Belajar.id Atau bisa kita menggunakan Google Workspace yang dipunyai oleh sekolah Maka Satu domain namanya itu Tidak perlu mengizinkan Kalau sudah kita install namanya Google Meet atau Admit Tetapi kalau di luar Di luar domain Misalkan kalau SMA Tanjung punya Domain sendiri Kemudian Kayangan punya domain sendiri Itu lain domain ya Itu maka Perlu diizinkan Tetap Walaupun sudah kita install Yang namanya Google Meet Auto Meet Oke kita izinkan Nah maka sekarang ada Tidak perlu saya mati Oke ya Jadi sekarang sudah ada Tiga orang yang nama Yang membuat Meeting Ini seperti saya Mufatku Rohman Kemudian ada Pak Munawarah Gabung ini tanpa Diizinkan Masuk otomatis Dan sampai pembelajar Ini Gmail biasa Maka perlu diizinkan Supaya bisa masuk Oke sampai disini Kita sudah belajar Bagaimana cara Menginstall Atau menambahkan Extension Atau ekstensi Google Meet Auto Meet Sehingga ketika Pesta masuk Ke meeting kita Tidak perlu Kita izinkan masuk Atau Dengan kata lain Otomatis Masuk Sampai disini Mudah-mudahan bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh